Hai Hei yo what's up guys selamat datang di channel Fiko Shafiko Oke kali ini aku mau bahas C70 ini guys ini C70 simple yang modalnya itu tiga jutaan guys Oke penasaran saya akan bahas pat-pat apa saja yang dipasang di motor ini guys jadi kalian yang belum subscribe atau yang perlu datang silahkan subscribe dulu guys Oke terima kasih dan ini nanti kita review secara detail ya guys apa-apa yang dipasang disini Oke lanjut hai 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 Kita nyalain dulu guys, ini nyalanya sembung dulu guys Oke Kita coba lampunya ya guys Ini guys, ini lampu drymaker ya, ini harganya Rp 140.000 Oke Dan bagi kalian yang mau beli silahkan beli ini guys Seperti ini guys Copot lagi guys Ini dia guys unitnya guys Kita bahas dari jari-jari dulu ya Ini jari-jari pakai rosi guys Rosi ukuran Rp 140.000 17-an ya faktinya guys Dan ini Barnya pakai Primark SK01 Ukuran 70x80 Ini guys Ini jari-jari pakai TDR Untuk romol sendiri Ini pakai Suzuki Semas Ini guys Ini dibubut sendiri Ini Ini piringannya pakai Semas juga Hori Dan kalipernya juga ini guys Oke Kita lanjut ke belakang ya guys Ini yang belakang ini Pakai velg rosi juga guys Ukurannya 160 60 ini guys 17-an Jari-jari pakai TDR juga Ini Tromolnya ini Pakai Semas ini guys Sama kayak yang depan tadi Dibubut sendiri Ini Band belakang ini pakai SK01 juga Bandur cap Ukurannya 80x80 Ya Dan ini Yang belakang ini Pakai Gear Ukuran 33 Ini guys ya Ini skok pakai Reduit ya guys Ukurannya 34 Dan ini harganya itu Sekitar 500 ribuan ya guys Oh iya Saya belum Kasih tahu harganya ya Yang ini velgnya ini Sekitar Harganya itu Depan belakang 800 ribu ya Total keseluruhan Dan sama Bannya situ sudah Satu set 800an ribu ya Teman-teman Kita lanjut ke Bodi ya guys Rangka Ini lampunya pakai D-maker Ini guys Harganya itu 140 ribu ya Dan ini Airbrush Airbrush ini total Habis 600 ribu ya guys Ini guys Ini Spion pakai Satriavu Satriavu Ini Tampilannya guys Seperti ini guys Lanjut ke Mesin ya guys Ini mesin masih standar Masih smash ya Masih Cori nya ini pakai knapot karisma ya guys pakai knapot karisma ini ada boost tab variasi ya guys ini sekitar 45-50 ya tergantung di daerah masing-masing juga yang ini masih complong ya guys ini masih complong rata-rata yang C70 ini masih complong kalau dipakai ditutupin apa gitu ya amica pening itu lebih oke ya dan ini cara on kan bukan di sini guys tapi ini karena putus guys nah ini di sembung gini terus nyala oke guys ada yang ketinggalan guys ini armnya pakai punya Jupiter ini guys pakai punya Jupiter ini ada alasan-alasan di PNP ini ya di pasir gitu oke guys ini simple sekali ya guys ya ini ada ada cat ini ini simple sekali guys ya C70 simple modal 3 jutaan guys seperti ini guys kalian yang di rumah kalau terinspirasi sama video ini seperti ini ya guys modifnya simple banget dan pasti tentunya low budget ya guys oke guys ini tadi ya guys totalnya 3 jutaan ya guys dari jari-jari totalnya tadi 800 ribu ya guys 800 ribu dan airbrush sendiri ini 600 ribuan ya bukan mesin kita gak usah bahas ya nah kita bahas total modifnya ya guys total modifnya dan seluruhan itu total 3 jutaan ya guys oke dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys yang baru datang juga ya guys oke terima kasih ya yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih yang sudah dukung channel ini oke untuk kalian semua yang sudah nonton video ini semoga terinspirasi ya guys yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih ya dan jangan lupa share ke sosmed kalian ya jika video ini bermanfaat oke guys saya rasa saya sudahi dulu konten kali ini dan ini totalnya 3 juta ya guys 3 juta untuk modifnya ya dan yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys oke oke saya sudahi dulu video kali ini saya endur diri Fiko Shafiko oke terima kasih sampai jumpa di video saya selanjutnya ya guys dan jangan lupa untuk share ke sosmed kalian ya guys oke terima kasih dan akhiri saya endur diri Fiko Shafiko sampai jumpa di video saya selanjutnya bye bye selamat menikmati